Masih dengan kasus yang sama nih, hasil penyelidikan polisi, modus kasus korupsi pembangunan puskesmas bungku, iolah mencarikan 100% dana kegiatan yang bersumber dari DAK nih, padahal progres pembangunan baru mencapai 83% Wah kacau, kita tengok di pantauan, Bang Jek Kasudit 3 Tipitor Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Adi Dirman, mengungkap bahwa modus korupsi pembangunan puskesmas bungku, Batanghari, iolah mencairkan 100% dana kegiatan yang bersumber dari DAK Padahal progres pembangunan baru mencapai 83%, proses pencairan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, LVNI Seiring berjalannya waktu, meski bangunan puskesmas sudah berdiri tegak, dari hasil penyelidikan ahli konstruksi bangunan dari ITB, menyebutkan bahwa bangunan puskesmas bungku tidak layak digunakan Bahkan diakui Adi Dirman, bangunan yang belum sempat digunakan itu, sudah ada keretakan di beberapa bagian dinding bangunan Sehingga dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jambi, bahwasannya proyek pembangunan puskesmas bungku dinyatakan totalus Yang dihitung proyek perdana 7,2 miliar rupiah itu menyebabkan kerugian negara mencapai 6,3 miliar rupiah Baru 83 persen, namun, namun, atas perintah daripada yang tadi disampaikan, Kepala Dinas, DY, dicairkan 100 persen Yang telah dilakukan audit oleh ITB, ahli dari ITB, ahli konstruksi, bahwa bangunan puskesmas bungku tidak layak untuk digunakan Dimas Anjaya, Cik TV, Pelaporkan